Intro Garis polisi masih terpasang di rumah Rasni, korban pembunuhan di desa Cangkwa, kecamatan Dukupuntang, Keupatan Cirebon, Senin pagi. Suasana duka pun masih terlihat di rumah janda anak satu berusia 47 tahun tersebut. Kerabat dan tetangga masih terus berdatangan di rumah yang ditempati korban bersama ibu dan adiknya tersebut. Keluarga tak menyangka korban yang dikenal baik harus meninggal dengan cara yang tragis. Korban yang menderita sembilan luka tusukan di bagian dada dan tewas bersimbah darah di kamarnya. Ibu dan adiknya yang melihat korban tak bernyawa pun terkejut dan berteriak meminta tolong. Bahkan adik korban yang sempat melihat terduga pelaku hendak kabur melalui pintu belakang, sempat menahannya dan membuat pelaku terjatuh. Adik korban pun yakin jika terduga pelaku merupakan mantan suami yang sudah paham dengan kondisi rumah. Bahkan terduga pelaku yang kabur dan meninggalkan sepeda motornya, tak jauh dari rumah korban, masuk ke rumah melalui pintu belakang dan langsung menyerang korban. Pas ada teriak, dengar teriakan, bilang ini, 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 gitu saya langsung bangun. Pas saya lihat, pas saya nggak tahu diapain, cuma keadaan gelap. Tahu ada orang saya tarik-tarik, tolong jangan, tolong gitu. Pas saya tarik, dia jatuh. Saya keluar, minta tolong, tetangga, buat nolongin. Pas saya masuk, dia sudah kabur keluar dari belakang. Saat ini jenazah korban yang diotopsi di rumah sakit Bayangkaralo, Sarang, telah dimakamkan pihak keluarga di TPU setempat. Pihak keluarga berharap tersangka segera ditangkap dan dihukum sesuai dengan perbuatan yang keji. Ali Mudin, RCTV, Cerbon.